Intro Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali di dalam konten indah bersamamu Dari Youtube channel saya Jibril Channel Channel Nah Bapak Ibu Saudara pada kesempatan ini saya mau sharing mengenai Follow me Temanya kali ini adalah follow me Bapak Ibu Saudara kenapa saya mengambil tema ini Karena dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara harus kita akui ada banyak orang menjadi pengikut Bapak Ibu Saudara Ya terlebih lagi ketika kita melihat orang-orang yang kita kagumi Maka kita akan berusaha mengikuti segala sesuatunya Saya pernah membaca di dalam Salah satu artikel Bapak Ibu Saudara Ada seseorang yang merubah dirinya menjadi sama persis seperti idolannya Ya dia berupa bentuk mukanya Semuanya dia operasi dan sebagainya Sampai gerak-geriknya dan sebagainya Atau ada juga yang mengikuti orang-orang yang kita kagumi Misalnya pemimpin pemimpin kita Bapak Ibu Saudara saya ada kenal sama seorang worship leader Dia satu pelayanan sama saya Lalu kemudian kami punya senior yang juga seorang tadinya worship leader tapi dia memang senior kami yang luar biasa Nah mungkin karena dia sangat mengidolakan pemimpin kami itu Sehingga gaya dan cara dan kata-kata cara dia menjadi worship leader itu Sebelas-dua belas betul-betul dengan pemimpin kami itu Nah ada banyak orang yang mengikuti Nah yang lebih menyedihkan adalah kita mendengar banyak sekali Kejaringan-kejaringan tragis ya Jim Jones masih ingat Bapak Ibu Saudara Bagaimana dia mengajak semua penikutnya untuk bunuh diri Bersama-sama Jadi dalam kehidupan ini Ada banyak sekali Orang mengikuti Anak kecil saja kita ambil contoh Nah ketika anak kita-kita ngapain nanti dia coba ikut Kita ngomong yang salah nanti dia ikut ngomong yang salah Tapi kalau kita kasih dia kebiasaan yang baik maka dia akan menjadi baik Jadi semua berdasarkan pengikutan, ikut-ikutan begitu Nah kali ini saya mau berbicara tentang follow me Kalau kita mau mengikut Ikutlah Tuhan Mau dari apanya kita ikutinya Dari hidupnya Dari caranya, dari semuanya Kerentahan hatinya Kita perlu mengikuti dia Sehingga kita bisa menjadi serupa dengan dia Terlebih lagi di dalam kendaknya Kita harus mengikuti dia Karena kendaknya itulah yang terbaik Dan yang paling sempurna dalam hidup kita Nah jadi Bapak-Ibu Saudara Tempat kita kali ini Follow me Siapa me? Nanti kita akan bahas lebih lanjut Dan sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu Mari kita berdoa Bapak yang sangat amat baik Kami mengucap syukur Atas kebaikanmu dalam hidup kami Atas tuntunanmu, penyertaanmu Tuhan Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, ajar kami untuk selalu memandang kepadamu Ajar kami untuk selalu mengikuti engkau Tuhan Jangan biarkan kami mengikuti yang lain Kami hanya mau mencari pengikutmu Tuhan Kami tahu satu hal Ketika kami disebut sebagai orang Kristen Artinya, kami adalah pengikut Kristus Nah, biarlah di dalam pengiringan kami sebagai pengikutmu Sungguh-sungguh kami boleh mempelajari semua pribadimu Tuhan Sehingga kami dapat menjadi serupa dengan engkau Tuhan Bapak, jauhkan daripada kami menjadi serupa dengan dunia Sebab dunia selalu menawarkan begitu banyak hal Kepada setiap kami untuk kami boleh ikuti Ketika dunia menawarkan banyak hal yang begitu menarik di depan mata kami Maka tanpa sadar kami bisa melepaskan dan meninggalkan engkau Dan mengikuti kepada tawaran atau kudaan dari dunia itu Itu sebabnya lalukan mata kami daripada melihat hal yang sia-sia Dan biarkan kami hanya berjalan Mengikuti setiap langkahmu Tuhan Berjalan dari depan kami Sebab kami tidak akan mau melangkah satu tapak pun Tanpa penyertaanmu Tuhan Terima kasih Bapak Sertai pembacaan Filman Tuhan Dan renungan yang singkat pada kesempatan ini Hanya di dalam nama Tuhan Tuhan Yesus Haleluya Amin Baik Buat saya Bapak ibu saudara Dan saya berdoa biarlah ini menjadi keinginan dan kerinduan setiap kita Kita tidak akan pernah melangkah satu tapak pun tanpa Tuhan Bila tanpa mau ku tak mau melangkah Kau Tuhan yang membuat jalan ku rata Hanya dengan ku berani bertindak Kau lah yang meruntukkan tembok penghalang Sama-sama Bila tanpa mau ku tak mau melangkah Kau Tuhan yang membuat jalan ku rata Hanya dengan ku berani bertindak Kau lah yang meruntukkan tembok penghalang Kau Tuhan yang menyertai Ku melangkah pasti menuju berdekat Yang telah kau janjikan Bersamamu ku alami Berbajikan kemurahan Lalu mengikutiku Di setiap jalan ku Kau Tuhan yang menyertai Ku melangkah pasti menuju berdekat Yang telah kau janjikan Bersamamu ku alami Berbajikan kemurahan Selalu mengikutiku Di setiap jalan Itu sebabnya Bapak Ibu Tuhan sekali lagi Biarlah kita Hanya Mengikut Tuhan Di dalam kehidupan kita Sebab kita percaya Hanya bersama dengan Dia Kita dapat melewati Segala apapun dalam kehidupan ini Sebab Dia adalah Tuhan yang mampu Untuk merupukkan tembok Penghalang Penghalang yang ada di depan kita Dan ketika Tuhan menyertai kita Di setiap langkah kita Maka langkah kita akan menjadi Begitu pasti Menuju berkat yang Tuhan Sudah sediakan bagi setiap kita Itu sebabnya Mari sekali lagi Di hadapan Tuhan kita mau katakan Sebagai kondik Sebagai kondik untuk kita Menilah tanpa mu Ku tak memelangkah Kau Tuhan yang membuat Jalanku rata Hanya denganmu Ku berani bertindak Kau lah yang meruntuhkan Tembok penghalang Kau Tuhan yang menyerah Ku melangkah pasti Menuju berkat Yang kata kau janjikan Bersama tuan Kebajikan kemuruan Selalu mengikuti Di setiap jarang Kau Tuhan yang menyerah Kau Tuhan yang menyerah Kau melangkah pasti Menuju berkat Yang telah kau janjikan Bersama tuan Alami Kebajikan kemuruan Lalu mengikuti Di setiap jarang Mari kita buka Yohanes 10 Bapak-Ibu Sudara Mengapa kita harus Mengikuti Tuhan Oke Yohanes 10 Ayat yang ke-22 Sampai Ayat yang ke-38 Kita baca Yohanes 10 22 Sampai 38 Judul dari perikop ini adalah Yesus ditolak oleh orang Yahudi Tidak lama kemudian Tibalah hari raya Pentahabisan baik Allah Di Yerusalem Ketika itu musim dingin Dan Yesus Berjalan-jalan Dibaik Allah Di Seram Di Salomo Maka orang-orang Yahudi Mengelilingi dia Dan berkata kepadanya Berapa lama lagi Engkau membiarkan kami Hidup dalam kebimbangan Jikalau engkau mesias Katakanlah terus terang Kepada kami Lah Yesus menjawab mereka Aku telah mengatakannya Kepada kamu Tetapi kamu Tidak percaya Pekerjaan-pekerjaan Yang ku lakukan Dalam nama Bapakku Itulah yang memberikan Kesaksian tentang aku Tetapi kamu Tidak percaya Karena kamu Tidak termasuk Domba-dombaku Domba-dombaku Mendengarkan suaraku Dan aku mengenal mereka Dan mereka Mengikut aku Dan aku memberikan hidup Yang kekal Kepada mereka Dan mereka Pasti tidak akan Binasah Sampai selama-lamanya Dan seorang pun Tidak akan Merebut Mereka dari tanganku Bapakku Bapakku Yang ku perlihatkan Kepadamu Pekerjaan Manakah diantaranya Yang menyebabkan Kamu Mau melempari aku Jawab Orang-orang Yahudi itu Bukan karena Suatu pekerjaan baik Maka kami Mau melempari engkau Melainkan Karena engkau Menghujat Allah Dan karena Engkau Sekalipun Hanya seorang manusia Saja Menyamakan dirimu Dengan Allah Kata Yesus Kepada mereka Tidakkah ada tertulis Dalam Taurat kamu Aku telah berfirman Kamu Adalah Allah Jikalau Mereka Kepada siapa Firman itu Disampaikan Disebut Allah Sedang Kitab suci Tidak dapat Dibatalkan Masihkah Kamu berkata Kepada dia Yang dikuduskan Oleh Bapak Dan Yang telah Diutusnya Kedalam dunia Engkau Menghujat Allah Karena Aku Telah berkata Aku Anak Allah Jikalau Aku Tidak melakukan Pekerjaan-pekerjaan Bapakku Janganlah Percaya Kepadaku Tetapi Jikalau Aku melakukannya Dan Kamu Tidak Mau Percaya Kepadaku Percayalah Akan Pekerjaan-pekerjaan Itu Supaya Kamu Boleh Mengetahui Dan Mengerti Bahwa Bapak Di dalam Aku Dan Aku Di dalam Bapak Haleluya Saya mau Mengutip Sekali lagi Bapak Ibu Sudara Ayat yang Ke 27 Dikatakan Domba-dombaku Mendengarkan Suaraku Dan Aku Mengenal Mereka Dan Mereka Mengikut Aku Itu Itu Sebabnya Tema Kali ini Saya Sebut Follow Me Ikut Tuhan Satu kali Saya membaca Sebuah Kisah Tentang Seorang Pilot Veteran Peran Dunia Kedua Bapak Ibu Sudara Kisah Ini Mengisahkan Kejadian Unik Yang Pernah Dialami Oleh Pilot Veteran Itu Saat Itu Beberapa Pesawat Pembom Menempu Penerbangan Jarjawa Dari Daratan Amerika Menuju Sebuah Pulau Di Lautan Pasifik Pada Saat Mendekati Tujuan Pesawat Pesawat Besar Tersebut Disambut Oleh Sebuah Jeep Yang Dipasangi Sepanduk Berukuran Besar Yang Bertuliskan Follow Me Kemudian Jeep Itu Memimpin Pesawat Pesawat Itu Menuju Lokasi Pendaratan Saat Mengingat Peristiwa Tersebut Sampilot Berkata Ketika Jeep Kecil Dengan Sepanduk Itu Menggirim Kami Ketempat Pendaratan Dengan Sepanduk Yang Bertuliskan Follow Me Itu Semua Itu Mengingatkan Saya Kepada Yesus Mengapa Begitu Sebab Bukankah Yesus Terlahir Sebagai Orang Kecil Seorang Yang Biasa Dari Kota Kecil Lahirnya Lahirnya Juga Di Sebuah Kandang Dari Sebuah Kota Kecil Di Begle Tetapi Sekalipun Dia Berasal Dari Orang Kecil Dari Kota Kecil Tanpa Pimpinannya Orang Orang Besar Dari Segala Jaman Pasti Akan Tersesat Follow Me Itulah Ajakan Yesus Yang Ditujukan Kepada Umat Israel Lalu Yang Menjadi Pertanyaannya Adalah Mengapa Tidak Semua Orang Merespon Ajakan Itu Bahkan Sebagian Besar Mereka Malah Menentang Nya Melemparinya Dengan Batu Bahkan Ingin Membuluh Jawabannya Karena Ajakan Yesus Itu Bersyarah Yesus Berkata Setiap Orang Yang Mau Mengikut Aku Ia Harus Menyangkal Dirinya Memikul Salibnya Dan Mengikut Aku Matthew 16 Ayat Yang Ke 24 Itu Sebabnya Bapak Ibu Saudara Yang Saya Kasih Memang Kasih Yesus Itu Tidak Bersyarat Namun Untuk Menjadi Pengikutnya Maka Kita Harus Bersedia Untuk Membayar Harga Sekali Sekali Lagi Bapak Saudara Kasih Yesus Memang Tidak Bersyarat Tapi Untuk Mengikutnya Ada Syaratnya Ada Harga Harga Harus Dibayar Yaitu Bersedia Menyangkal Diri Dan Memikul Salim Apakah Syarat Ini Menjadi Begitu Berat Of Course Tentu Syarat Ini Sangat Berat Karena Dengan Demikian Berarti Kita Sedang Menyerahkan Seluruh Kendali Hidup Kita Kepadanya Namun Sayangnya Bapak Saudara Ada Banyak Begitu Orang Ada Begitu Banyak Orang Kristen Hanya Suka Kepada Kasih Yesus Yang Tidak Bersyarat Itu Namun Mereka Tidak Suka Dengan Syarat Yang Diajukan Untuk Mengikutinya Itu Sebabnya Meskipun Sudah Mendapatkan Jaminan Keselamatan Kekal Ada Banyak Orang Kristen Kemudian Urung Mengikutinya Ketika Mereka Melihat Kenyataan Bahwa Mereka Harus Menyangkal Diri Dan Memikul Saludnya Itulah Yang Menjadi Salah Satu Alasan Bapak Ibu Saudara Mengapa Firman Tuhan Berkata Banyak Yang Dipanggil Namun Sedikit Yang Dipilih Maka Tidak Perlebihan Bapak Ibu Saudara Tuhan Tuhan Yesus Berkata Karena Sesaklah Pintu Dan Sempitlah Jalan Yang Menuju Kepada Kehidupan Dan Sedikit Orang Yang Mendapatinya Kita bisa Membaca itu Dalam kitab Matius 7 Ayat Yang ke 14 Keselamatan Bukanlah Usaha Manusia Karena Keselamatan Adalah Agugerah Tuhan Semasa Itu Sebabnya Tuhan Yesus Berkata Sukar Sekali Bagi Orang Yang Memiliki Hati Pada Materi Untuk Masuk Kesurga Sudah Ingat Ketika Seorang Muda Bertanya Kepada Tuhan Bagaimana Mengikut Dia Lalu Dia Sudah Melakukan Semuanya Namun Ketika Disuruh Menjual Semua Artah Bendanya Lalu Kemudian Pergilah Dia Dengan Susah Hati Jadi Sukar Sekali Bagi Orang Yang Memiliki Hati Pada Materi Untuk Masuk Kesurga Bapak Bisa Bisa Baca Itu Dalam Matius 19 Ayat Yang Ke 23 Sampai Ke 30 Biarlah Itu Menjadi Perenungan Bagi Sebiap Kita Di Dalam Mengiringi Tuhan Masuk Kesurga Memang Urusan Pribadi Dan Kedaulatan Tuhan Dalam Menerima Sebiap Kita Oleh Karena Itu Hendaknya Kita Tidak Terikat Oleh Siapapun Dan Oleh Apapun Lepas Bebas Merdeka Tanpa Ada Halangan Dan Rintangan Untuk Mengikut Yesus Secara T O T A L Total Bapak Ibu Sudah Amanat Tuhan Dalam Firmannya Saat Ini Mengajak Semua Kita Untuk Meninggalkan Semua Hal Yang Mengikat Dalam Diri Dan Mengikutinya Secara Total Namun Di Dalam Pengiringan Kita Kepadanya Jangan Pernah Bertanya Mana Upaku Jika Aku Bersedia Mengikuti Yesus Sebab Upah Dari Tuhan Akan Dengan Sendirinya Diberikan Bagi Orang Yang Sungguh Bersedia Meninggalkan Segalanya Demi Tuhan Bagian Kita Adalah Belajar Untuk Setia Pada Panggilan Dan Tidak Melekat Pada Harta Benda Duniawi Sebab Pertanyaan Ini Pernah Diajukan Oleh Salah Seorang Murid Lalu Petrus Menjawab Dan Berkata Kepada Yesus Kami Ini Telah Meninggalkan Segala Sesuatu Dan Mengikut Engkau Jadi Apakah Yang Akan Kami Peroleh Jadi Bapak Bingung Sudara Murid Yesus Juga Kena Mempertanyakan Tentang Upah Ini Sebagaimana Halnya Banyak Dari Kita Yang Pertanya Tanya Apa Hal Itu Bukan Namun Apa Reaksi Tuhan Yesus Ketika Petrus Pertanya Demikian Kata Yesus Kepada Mereka Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Pada Waktu Penciptaan Kembali Apabila Alam Manusia Bersemayam Di Tata Kemulia Anu Maka Kamu Yang Telah Mengikut Aku Akan Duduk Juga Di Atas 12 Takhtar Untuk Menghakimi Kedua Belas Sukum Israel Dan Setiap Orang Yang Karena Namaku Meninggalkan Rumahnya Saudaranya Laki-laki Atau Saudaranya Perempuan Bapak Atau Ibunya Anak-anak Atau Ladangnya Akan Menerima Kembali Seratus Kali Lipat Dan Akan Memperoleh Hidup Yang Ketal Jaminan Ini Diberikan Tuhan Yesus Dalam Matius 19 Ayat Yang Kedua Puluh Sembilan Jadi Bapak Ibu Saudara Mari Kita Bersepakat Saat Ini Biar Pengiringan Kita Kan Tuhan Bisa Menjadi Semakin Total Supaya Kita Tidak Terikat Oleh Siapapun Dan Apapun Di Dalam Dunia Ini Sehingga Kita Bisa Menjadi Semakin Serupa Dengan Dia Jangan Pernah Mengandalkan Kekuatan Kita Hari Esok Kita Atau Apapun Itu Sebab Tanpa Tuhan Kita Tidak Kepala Melanggar Bila Tanpa Mu Kepala Melanggar Kau Tuhan Yang Membuang Dalam Terat Tuhan Hanya Dengan Kuperani Bertindak Kau Lah Yang Meruntukkan Tembok Penghalan Bila Bila Tanpa Kutama Melanggar Kau Tuhan Yang Membuat Jalan Ku Rata Hanya Dengan Ku Berani Bertindak Tuhan Kau Kau Yang Meruntukkan Tembok Menghampan Kau Tuhan Menghampan Menyekat Ku Menghampan Pasti Menuju Berkau Tuhan Tuhan Kau Janjinan Bersalam Ku Alami Kebajikan Pengeluran Lalu Menghampan Diku Di Setiap Jangan Tuhan Tuhan Yang Menyerah Kau Menghampan Pasti Menuju Berkau Yang Tuhan Jajikan Bersama Ku Alami Berkau Jika Pengeluran Jangan 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 Nunggu ku ternyata Hanyaku padamu Kami puan hamba Jadilah sesuai gendangmu Bawa kami berjalan bersamu Lalu kang patahin Dari malam yang sila-sila Hanyaku ketika Melangkah bersamu Selamanya Selamanya Mari Bapak Ibu Sudara yang saya kasihi Jangan pernah ragu untuk mengikuti Dia Sebab jalan-jalannya sempurna Rancangan yang terbaik bagi sebuah kita Apapun yang dia buat Tidak pernah sekalipun Dia melakukan kesalahan Itu sebabnya biar kita Boleh melangkah pas Sepasti Masa depan kita Ini janjikan kepada Sejauh kita Dan apa yang dia janjikan Itu tidak akan pernah lupa Biar tidak pernah lalai Untuk menapati Bahwa masa depan kita Dan masa depan yang perlu Dengan mengharapan Itu sebabnya Jangan mengendalikan yang lain Jangan mengendalikan siapapun Jangan mengendalikan apapun Dalam hidup ini Sebab semuanya tanah Dalam sekejap semuanya bisa hilang Mari kita memikuti Hanya dia Sebab tuntunannya bagi kita Pasti akan sempurna Sampai Pada akhirnya Tuhan sumber segala hikmat Di setiap saat dalam hidup kami Kami selalu diperhadapkan Dengan begitu banyak pilihan Biarlah dengan hikmat yang daripadamu Kami mampu untuk memilih Bagian yang terbaik bagi kamu Sehingga pilihan kami saat ini Akan menentukan langkah kami selanjutnya Pilihan kami saat ini Akan menggenapi Segala rencanamu atas hidup kami Bantu setiap kami untuk memilih hidup Seperti Yusuf dan Maria Yang rela untuk membayar harga Dan hidup di dalam ketaatan akan firmanmu Bantu kami untuk memilih hidup seperti malaikat Yang selalu membawa kabar yang baik Dan penuh pengharapan bagi setiap orang Yang kami temui Dimanapun dan kapanpun Bantu kami untuk memilih hidup seperti gembala Yang selalu memiliki pengharapan Sekalipun di tengah persoalan dan masalah yang masih ada Dan akan selalu ada Bantu kami untuk selalu memilih taat Dan setia kepadamu Tuhan Karena kami tahu Di saat kami taat dan setia Sebagaimana Maria berkata Kami ini Hambang Jadilah menurut perkataanmu Dan apapun yang engkau katakan Semua baik Bagi kami Haleluya Mari semua pengikut Tuhan Sama-sama kita katakan Amin